Gedung Pasar Mardika dimaksimalkan untuk pedagang Pemerintah Provinsi Maluku lewat Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku berupaya untuk memaksimalkan daya tampung gedung Pasar Mardika bagi para pedagang yang hingga saat ini belum mendapatkan tempat berjualan dalam lokasi gedung. Demikian diungkapkan Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Yahya Kota. Saat ditanya sejumlah wartawan ketika menghadiri kegiatan Grand Opening Gedung Baru Pasar Mardika oleh Gubernur Maluku Murad Ismail pada Kamis 18 April 2024. Dijelaskan Yahya Kota, gedung Baru Pasar Mardika sesuai hasil kajian tim dari Unpati Ambon memiliki daya tampung sebanyak 1.700 pedagang. Maka kemungkinan sebagai pedagang, maka kemungkinan sebagian pedagang tidak dapat terakomodir dalam gedung. Oleh karena itu dengan jumlah pedagang yang saat ini di atas 3 ribuan, maka pihaknya akan berupaya untuk dapat memaksimalkan ruang yang masih kosong. Mulai dari lantai 1 hingga lantai 4 agar sebagian pedagang juga diberikan tempat berjualan dalam gedung Pasar Mardika. Sementara sebagian pedagang masih dapat berjualan pada lokasi Pasar Apung karena sesuai rencana, lokasi Pasar Apung tidak akan dibongkar. Sehingga pedagang yang belum mendapatkan tempat di dalam Pasar Mardika bisa berjualan di Pasar Apung. Sementara disinggung soal pembayaran di awal sebesar Rp600.000 oleh setiap pedagang, kata Yahya, hal itu telah diakumulasi untuk jangka waktu 3 bulan, di mana jika dihitung, setiap hari pedagang membayar iuran sebesar Rp25.000. Sampai dengan saat ini masih banyak pedagang yang mengeluhkan karena tidak mendapatkan tempat untuk berjualan pada lokasi dalam gedung Pasar Mardika yang kini telah mulai dioperasikan penggunaannya. Seperti diketahui, gedung baru Pasar Mardika dibangun pada 30 Desember 2021 lalu dan rampung pada pembangunan 22 Juli 2023 dengan konstruksi 4 lantai yang menggunakan anggiran Kementerian Umum dan Perumahan Rakyat sebesar lebih dari Rp134 miliar dan dapat menampung Rp1.700 pedagang. Terima kasih telah menonton!